Halo selamat pagi, kembali kita berjumpa di kebaktian online sekolah minggu, yuk semua yang di rumah cepat bangun, berdiri, kita mau menghadap Tuhan, jangan males-malesan, yuk kita siapkan hati kita, semuanya lipat tangan, kita nyanyi lagu Oh Bapak yang lembut, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur. Oh Bapak yang lembut, terima kasih Oh Yesus yang baik, terima kasih Oh Long Kudus yang manis, terima kasih Kau hibur dan kau tuntun aku Hari sehari katakan Oh Bapak Oh Bapak yang lembut, terima kasih Oh Yesus yang manis, terima kasih Oh Rok Kudus yang kudus, terima kasih Kau hibur dan kau tuntun aku Kau hibur dan kau tuntun aku Hari ke hari indah Indah berkat-berkat dicurang Amin Terima kasih Terima kasih Amin Terima kasih Mereka Terima kasih Mereka Oh Yesus yang gua Menarik Terima kasih Oh Rok Kudus yang manis, terima kasih Kau hibur dan kau tuntun aku Hari ke hari indah berkanku Ya berkat, berkat terjurah Terima kasih Tuhan Baru di ujung pagi Oh Tuhan, pemurah kasihmu Abadi indah berkanku Indah berkat, berkat terjurah Amin, pasti baru di ujung pagi Oh Tuhan, pemurah kasihmu Abadi kasihmu Kasihmu Abadi kasihmu Tuhan Kasihmu Abadi Semua lipat tangannya Bersama mama, berkati keluarga besar mereka boleh ikut ibadah Dalam nama Yesus kami mau ibadah semua yang di rumah Katakan amin Halo Ketemu lagi Kita mau Nyanyi buat Tuhan Pakai mulutnya Pakai tangannya Ingatnya lagu Gue pandai bernyanyi dan pandai bermain Yo semua yang di rumah ya Siapkan semua ya Musik Bandai bernyanyi dan pandai bermain Dengan musik Piano Dengan musik Dengan musik Piano Pia-pia-piano Piano Pia-pia-piano Dengan piano Ting 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 Pintar semua Pintar ya trompet yang di rumah dibunyikan Lagi Semua pintar nyanyi Pandai bernyanyi dan pandai bermain Dengan musik apaan? Gendang Pukul gendangnya yang keras Bunyikan Pintar lagi Pandai bernyanyi dan pandai bermain Dengan musik Musik Viola mau main kan? Viola 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 Pintar bunyikan Piano Pintar 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 Polotmu Pinter tepuk tangan semuanya Bagus Udah nyanyi, udah main bersama Tuhan Yesus Sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan Lipat tangan lagi Kita mau berdoa Tutup matanya Kita nyanyi lagu Yesus sayang padaku Semua bisa ya Yuk yang di rumah semua ikut menyanyi Amin Terima kasih Yesus sayang padaku Alkitab mengajakku Meskiku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus sayang padaku Alkitab mengajakku Meskiku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhan ku Sayang padaku Alkitab mengajakku Meskiku kecil lemah Meskiku kecil lemah Aku ini miliknya Meskiku kecil lemah Yesus Tuhan ku Yesus Tuhan ku Sayang padaku Itu miliknya Itu miliknya Pakai bahasa inggris yuk Yesus terima Yesus terima kasih 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 Kami anak-anak sekolah minggu tetap sehat, kuat, tubuh, jiwa, dan rohnya. Sekarang mau dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Rapi kami semua, rapi guru kami akan menyampaikan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari semua anak-anak katakan, amin. Oke, shalom adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Baik ya, good ya. Kokok kangen sama kalian semua ya. Kita berdoa adik-adik ya. Terus berdoa dan berharap supaya kita bisa secepatnya kembali kita beribadah di gereja ya. Kita ketemu lagi ya. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Semua mau ya. Oke, makanya kita berdoa biar Tuhan campur tangan atas kota, negara, dan dunia ini ya. Sehingga yang terjadi itu masih virus corona boleh hilang ya kan. Boleh hilang dalam dunia ini ya. Kita berdoa. Oke, nah adik-adik. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya. Kokok beri judul dengan temanya yaitu mengenal Tuhan Yesus. Ya, apa judulnya? Ya, mengenal Tuhan Yesus. Oke, sebelumnya itu kita berdoa dulu minta Tuhan pimpin. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan telah memberikan kami kesehatan. Tuhan telah memberikan kami berkat. Bahkan Tuhan telah menyertai kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari roh kudus berikan kami hikmat. Sehingga kami boleh mengerti. Bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya roh kudus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik. Oke, tadi kita belajar apa? Kita mau belajar tentang satu. Mengenal Tuhan Yesus. Kok? Kayaknya saya nggak perlu belajar lagi kok. Kenapa? Karena saya sudah mengenal Tuhan Yesus itu siapa? Kok Tuhan Yesus ini melahir di kota kecil Bethlehem. Ya. Dia besar di kota Nazaret. Makanya kok dia disebut orang Nazaret. Oke. Terus kok dia punya papa namanya Yusuf. Punya mama namanya Maria. Bahkan ya kok ya. Saya kenal banget. Kalau Tuhan Yesus itu pernah mati di kayu salib. Untuk menebus dosa manusia. Itu kok saya kenal. Nah adik-adik. Kalau begitu doang. Itu namanya kalian tahu adik-adik ya. Kalau tahu sama mengenal. Itu beda adik-adik ya. Kok-kok kasih contoh ya. Kita tahu presiden kita siapa namanya? Siapa? Ya. Jokowi. Semua orang tahu adik-adik. Presiden kita adalah Jokowi. Tapi belum setentu semua orang mengenal Jokowi. Bener gak? Mungkin yang mengenal Pak Jokowi itu keluarganya. Orang-orang yang deketnya. Harus yang punya hubungan khusus adik-adik. Baru bisa mengenal siapa Pak Jokowi. Kesukaan makanannya apa. Ya kan? Dia paling gak suka kalau dia apain. Ya kan? Dia kalau hobinya apa. Nah. Kalau kalian semua tahu itu. Itu namanya kalian sudah mengenal. Dan kalian sering habisin waktu bersama Pak Jokowi. Nah itu artinya menge-mengenal. Nah. Pada pagi hari ini. Koko mau ajak kalian dan kita semua. Supaya kita cuma bukan tahu siapa Tuhan Yesus. Tetapi kita sampai masuk ke tahap mengenal Tuhan kita. Yaitu Tuhan Yesus. Oke? Nah hari ini kita mau belajar dari satu kisah. Yang ada di perjanjian baru adik-adik ya. Ini kisah ini bagus sekali. Ayo. Kita buka kitab kalian. Di Markus 4. Markus pasal 4. Ya. Markus di perjanjian baru. Dia deket sekali. Dengan Matthius nih. Matthius Markus. Ya. Buka ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sudah? Ya. Markus pasalnya yang kelima. Ayat 35 sampai 41. Nah itu perikopnya apa adik-adik? Angin ribut diredakan. Ya. Angin ribut diredakan. Nah nanti kita ada slide-nya adik-adik ya. Oke. Lihat disini semua ya. Kita mulai ya ceritanya ini adik-adik ya. Nih. Suatu hari ya. Tuhan Yesus mengajar orang banyak adik-adik. Ya. Memang Tuhan Yesus itu dikenal sebagai pribadi atau guru yang baik. Dan dia bukan baik doang tapi dia hebat. Bisa melakukan banyak mujizat. Sehingga kemanapun dia berada orang-orang banyak mengerumuninya. Banyak mengikutinya. Karena pengen tahu Tuhan Yesus itu mau mengajar apa lagi sih? Mereka sangat senang kalau Tuhan Yesus mengajar. Karena pengajaran Tuhan Yesus itu hebat. Ya kan. Mengajar tentang kasih. Mengajar tentang bagaimana memberi. Jadi orang-orang sangat mengasihi Tuhan Yesus juga ya. Di samping itu juga Tuhan Yesus sering melakukan mujizat. Mujizat sesuatu yang orang lain nggak bisa tapi Tuhan Yesus bisa lakukan. Oke. Ya. Nah setelah Tuhan Yesus mengajar ya. Pada sore hari. Sudah sampai sore hari. Tuhan Yesus mengajak nih murid-muridnya. Untuk pergi bersama naik perahu. Mengapain Tuhan Yesus mau menyeberang danau. Ya kan. Dia mau bertolak. Artinya dia mau keseberang danau itu diajak murid-muridnya. Yuk. Kita pergi. Siapkan perahu kalian. Kita mau bertolak. Artinya kita mau menyeberangi danau. Ya. Lalu. Setelah itu. Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Naik perahu. Perahu siapa kok? Ya perahu murid-muridnya. Yang tadi perahunya sudah disiapkan oleh murid-muridnya. Nah. Setelah itu. Setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Mereka berlayar adik-adik. Ya. Mereka berlayar. Nah. Apa yang terjadi? Ketika mereka berlayar. Ya. Tuhan mungkin kecapean ya. Dari pagi. Dia ngajar. Dia ketemu orang. Nah. Pas sorenya. Dia naik perahu. Mungkin dia kecapean adik-adik. Adik-adik kan Tuhan Yesus kan manusia juga ya. Bisa ngantuk. Bisa lapar. Bisa capek. Bahkan bisa tidur. Ya kan. Karena manusia itu perlu tidur adik-adik ya. Tidur itu sehat ya. Karena kalau kalian tidurnya teratur. Nah. Badan kalian sehat. Jauh dari pilek. Ya. Jauh dari penyakit batuk. Atau apa. Karena kalian sehat ya. Makanya disini. Jangan ada tidur yang kurang. Ya. Kalau tidur tuh bagusnya jam 9 malam ya. Kalian udah tidur. Kalau malam ya. Bangun nanti jam 6 ya. Cukup tidur yang cukup. Oke adik-adik. Nah. Balik lagi adik-adik. Tuhan Yesus kecapean. Sehingga Tuhan Yesus tidur di perahu. Nah. Tapi apa yang terjadi ya. Ketika perahu itu mulai berlayar. 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 Nih kita lihat nih. Tiba-tiba mengamuklah angin topan. Angin badai adik-adik. Ya kan. Angin yang. Angin itu kenceng sekali. Itu namanya badai adik-adik. Sehingga apa. Sehingga membuat perahu itu goyang ya. Perahu Tuhan Yesus dan murid-muridnya semua goyang adik-adik. Wah. Dan yang lebih parahnya apa adik-adik. Perahunya kemasukan air. Ya adik-adik ya. Kemasukan air. Ya itu bahaya adik-adik. Kalau perahu sampai kemasukan air bahaya. Kenapa bahayanya? Itu bisa membuat perahu tersebut tenggelam. Ya kan. Perahu itu masuk ke dasar laut. Atau ke dasar danau itu. Dan semua orang bisa mati. Ya kan. Karena itu di tengah-tengah danau gitu adik-adik ya. Sehingga apa. Sehingga terjadilah yang namanya ketakutan adik-adik. Di antara para murid. Ya kan. Karena dia tahu nih. Dia udah ngeliat air sudah masuk ke perahu. Dia udah tahu. Dia bukan tahu dong. Dia udah rasa nih adik-adik. Waduh bakalan. Kita bisa mati nih. Kalau misalnya air sudah banyak masuk ke dalam perahu nih. Waduh bagaimana nih. Eh dia ingat. Wah guru kan ada di dalam perahu ini. Dia coba bangunin gurunya adik-adik. Ya kan muridnya. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Guru tolong bangun. Kita mau mati nih guru. Ya kan. Air sudah banyak masuk di perahu. Yuk karena itu mungkin situasinya lagi berisik banget ya adik-adik ya. Akhirnya Tuhan bangun. Ya kan. Tuhan bilang kenapa kalian takut. Ya kan. Lalu Tuhan berkata kepada angin yang di danau tersebut. Diam dan tenanglah. Nah. Tuhan Yesus cuma ngomong gitu dong tuh adik-adik. Diam dan tenanglah. Apa yang terjadi? Beneran diam. Ya kan. Seketika itu juga. Angin dan air itu pun reda. Seakan-akan sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Ya kan. Perahu itu kembali lagi berlayar. Ya kan. Murid-murid itu kembali buang air yang ada di perahu itu ke... Keluar perahu itu adik-adik ke danau. Ya kan. Mereka jadi selama. Nah. Cuma setelah kejadian ini Kembali Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya Hai, mengapa kalian tidak percaya? Nah ini menarik nih adik-adik Mengapa kalian tidak percaya? Ya kan? Lalu apa yang terjadi kondisi di tempat itu kan Kalau kita lihat ya angin dan air danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus Sehingga waktu itu murid-murid dan orang-orang yang ada di dalamnya Ya kan adik-adik? Jadi bingung siapakah Tuhan ini? Siapakah gerangan Tuhan Yesus itu? Ya adik-adik Nah kita belajar nih adik-adik ya dari kisah ini melalui murid-murid Tuhan Yesus Seharusnya murid-murid Tuhan Yesus sudah mengenal Tuhan Yesus ya kan? Ternyata dalam kisah ini dia baru sebatas tau adik-adik Yang tadi kokon cerita di awal Murid-murid dalam kisah ini mereka hanya sebatas tau siapa Yesus Ya kan? Mereka belum kenal Artinya apa? Kalau mereka sudah kenal Dia tau Tuhan Yesus punya kuasa Dia tau Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun Seharusnya ya kalau mereka kenal Mereka tenang adik-adik Mereka tenang Mereka berpikirnya begini Ketika air itu masuk ke dalam perahu Mereka berpikir Nggak mungkin kita akan mati Ya kan? Karena ada Tuhan Yesus Tuhan Yesus pasti nggak mungkin membiarkan kita dan perahu ini tenggelam Nggak mungkin Itu kalau murid-muridnya sudah mengenal Sudah tau bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun Nah tapi ternyata disini murid-muridnya takut adik-adik Kawatir Takut kapal itu tenggelam gitu loh adik-adik Nah disini kita belajar adik-adik ya Kadang kita Sebagai anak-anak Tuhan Kita bisa takut adik-adik Bisa khawatir Cuman Maksudnya Koko Ketika kita takut dan khawatir ini Kita harus cepat-cepat ingat gitu Bahwa kita punya Tuhan dan Bapak yang luar biasa Dia sanggup melakukan apapun Ya Dia bisa melakukan yang tadinya nggak ada menjadi ada Dia bisa melakukan yang tadinya rusak menjadi betul Dia bisa melakukan yang tadinya ada penyakit Bisa jadi sembuh Itu Tuhan Yesus bisa lakukan semua itu Nah kita sebenernya Tuhan Yesus mau kepada kita Supaya kita mengenal siapa dia Mengenal siapa Tuhan Yesus ya Sehingga kalau kita ada masalah Atau ada percobaan Atau ada tantangan apapun ya Kita jadi nggak takut adik-adik Kita nggak jadi khawatir Karena kita punya tahu Kita tahu punya Tuhan seperti apa yang kita sembah ya Bagaimana cara kita mengenal Tuhan Yesus ya Bagaimana sih kok Caranya supaya mengenal Aku nggak mau tahu doang Tapi aku mau mengenal Yesus Yang pertama adik-adik Mau nggak mau kalian harus baca Alkitab Ya Harus baca Alkitab Kenapa? Karena ketika kita baca Alkitab Ini kan semua Peristiwa tentang Tuhan Yesus Tentang Tuhan Ya kan Nah kalau kita baca Alkitab Kita jadi Mengenal Oh Tuhan ini Disini kan ada hukum-hukumnya Tuhan Oh Tuhan itu nggak sukanya Seperti apa Tuhan itu mau kita gimana Nah itu mengenal Tuhan lewat Membaca firman Tuhan Yang kedua Bagaimana supaya kita mengenal Tuhan Kita berdoa Berdoa itu artinya kita Bangun satu hubungan Kita Coba berkenalan sama Tuhan Yesus Hari lewat hari Ya kan Jadi kalau lagi berdoa Nah Tuhan Yesus juga bisa Ngomong sama kita lewat doa Bisa Ya kan kadang-kadang kita lagi berdoa Atau kita lagi mau melakukan apapun Kan dalam suatu hati kecil kita Suka ada yang ngomong tuh Hei kamu Harusnya begini Kamu nggak boleh begini Nah Itu roh kudus atau Tuhan bisa Ngomong lewat suara hati kecil kita Nah Itulah ya Jadi artinya apa adik-adik Doa itu artinya memberikan waktu Ya Supaya kita berkomunikasi dengan Tuhan Gampang kok adik-adik Cara berkenalan Dua aja Yang pertama Kamu harus Baca firman Tuhan Yang kedua Kamu harus berdoa Sering-sering ngobrol sama Tuhan Lewat doa Nah Tadi Koko kasih contoh Gimana supaya kita Nggak tahu Pak Jokowi Tapi mengenal Ya Menurut Koko kita harus Setiap hari ke rumah Pak Jokowi Kalau kita sudah dipersilakan Jadi sahabatnya Atau bahkan Bahkan jadi keluarganya Kita bisa tahu nih Kesehari-hariannya Pak Jokowi Seperti apa Sehingga nanti kita Masuk step Atau masuk satu Kondisi dimana kita Sudah mengenal Pak Jokowi Nah Tuhan Yesus juga gitu Adik-adik ya Koko mau disini semua Kita mengenal Tuhan Yesus Bukan sampai tahu doang Ya Jadi Di akhir-akhir ini Kita melihat Adik-adik Bahwa kondisi Kondisi di negara kita Bahkan di kota kita Itu belum membaik Adik-adik ya Jadi Masih ada Pembatasan gitu Adik-adik ya Jadi makanya Kalian masih sekolah di rumah Masih bergereja di rumah Ya kan Mungkin papa mama kalian Ada yang Bekerja di rumah Nah itu lagi ada Pembatasan adik-adik Karena memang Ada masalah yang serius Di dunia ini Bukan di kota ini doang Di dunia itu Dengan adanya virus corona Yang belum diketemukan obatnya Adik-adik ya Makanya itu Kita gak perlu takut Adik-adik ya Kita gak perlu takut Dan khawatir Karena apa? Karena Koko pengen kasih tahu Hari ini Bahwa Tuhan Yesus itu hebat Tuhan Yesus itu bisa Menyertai dan menjaga kita Tapi jangan lupa Tetap jaga kesehatan Ya Tetap Sering-sering cuci tangan Kalau keluar pakai masker Jangan pegang hidung kalian Kalau lagi di luar Gitu kan Kalau mau pegang hidung Ketika kalian sudah cuci tangan Ya adik-adik ya Oke Ya Koko berharap Lewat firman Tuhan ini Kita semua Ya Yang kecil Yang besar Semua bisa mengenal Tuhan Yesus Oke kita Mau buka satu ayat Yang terakhir Yaitu tadi di Markus 4 ayat 41 Yuk Kita Markus 4 ayat 41 Ya kan Kita baca ya Satu Dua Tiga Mereka menjadi sangat takut Dan berkata Seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini Sehingga angin dan Danau pun Taat kepadanya Nah ini mereka jadi kenal Bahwa Tuhan itu hebat sekali Semuanya taat sama dia Oke adik-adik Itu firman Tuhan yang bisa Koko sampaikan Pada hari ini Ya Menjadi Kiranya ini boleh menjadi berkat Buat kalian semua Pesan Koko Seperti biasa Tetap jaga kesehatan Ya Jaga jam tidur kalian Jaga Makanan kalian Yang sehat-sehat Ya Terus Terus berdoa Ya Terus berdoa Supaya Keadaan boleh Lebih membaik lagi Ya Khususnya nanti kita doain Untuk guru-guru Sumpah Minggu Ya kan Doain supaya Kita-kita Mereka-mereka ini Guru Sumpah Minggu Tetap mau senantiasa Berdoa buat kalian Mempersiapkan Semuanya untuk kalian Di sekolah Minggu Oke Nah Koko tutup Firman Tuhan pada hari ini Kita berdoa yuk Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah mendengarkan Firmanmu Kami diajar Tuhan Supaya kami Dalam menghadapi Masalah hidup kami Ya Tuhan Biarkan kami Percaya bahwa Tuhan Yesus Sanggup menolong kami Karena kami sudah Mengenal Tuhan Siapa ya Tuhan Yang kami sembah Itu Tuhan Yesus Yang hebat Tuhan Yesus Yang punya kuasa Tuhan Yesus Yang sanggup melakukan Apapun Tuhan di tengah Situasi seperti ini Ajarkan kami Sebagai anakmu Tuhan Tetap mengenal Tuhan Tetap percaya Tuhan Kami tidak perlu takut Kami tidak perlu khawatir Tuhan Kami tahu ya Tuhan Ada Allah Yang luar biasa Menjaga kami Tuhan Yesus Memberkati kedua orang tua kami Berkati pekerjaan mereka Tuhan Di tengah situasi ini Mereka juga boleh diberkati Berikan mereka Kesehatan Berikan mereka Kesabaran Tuhan Dan juga memberkati Sekolah kami Pelajaran kami Semuanya Walaupun kami Belajar secara online Kami bisa ikuti Secara baik ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kembalikan kami Di minggu-minggu depan Untuk kembali belajar Firman Tuhan Dan kami serahkan doa kami Hanya di dalam Namamu Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Oke adik-adik Sampai disini Bada online kita ini Dan sampai ketemu lagi Minggu depan Dan Tuhan Yesus Memberkati God bless you Bye-bye Bye-bye Bye-bye